Intro Sebanyak 30 peserta dari berbagai kalangan usia mengikuti workshop mengenal tapel jaga ganti dan pasar yang dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya pada Sabtu 29 Juni sore. Acara ini menghadirkan lima pembicara yaitu Ide Bagus Made Parwate, Iketut Biarta, Iwayan Duduk Purni Rahatja, Imade Riana, dan Ide Bagus Made Suratnaya. Workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rari Angon Festival 2024 yang merupakan agenda lomba layang-layang terbesar di Bali dan berskala internasional. Selain pemberian materi pada kegiatan workshop, para pengunjung yang tidak hanya peserta juga dapat melihat koleksi pameran tapel jaga yang dipajar. Ada belasan hingga puluhan tapel beserta layang-layang jaga dan foto layangan yang dipajar hasil dari berbagai komunitas maupun banjar di deng pasar dan sekitarnya yang memiliki nilai historis dan seni yang tinggi dilihat dari ukiran-ukiran khas Bali-nya. Wakil wali kota dan pasar IKD Agus Arya Wibawa berkesempatan hadir dan membuka kegiatan workshop secara simbolis dengan mengukul kentongan. Dalam sambutannya ia mengungkapkan apresiasi terhadap kreativitas anak muda dan pasar yang terus berkembang. Tadi saya sampaikan kadang sesuatu yang kita tidak pikir, sesuatu yang kita tidak rencanakan, tapi anak-anak muda dan pasar itu yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu kami melihat inilah sebenarnya potensi-potensi kreatif anak muda di kota dan pasar yang selalu berkembang dan tumbuh. Hari ini dilakukan workshop terkait dengan pengenalan tampel janggan, yang mana dari kita secara umum masyarakat kota dan pasar kan kadang sesuatu itu tidak kita pikirkan ada nilai historisnya, kemudian ada nilai budayanya dan seterusnya. Wakil wali kota dan pasar juga menambahkan bahwa tampel janggan yang ditampilkan dalam pameran di workshop ini adalah gaya bebadungan yang menjurikan karakter kuat dari dan pasar. Pada hari ini ditampilkan pameran tampel janggan, yang mana tampel janggan yang ditampilkan ini adalah style, kalau istilahnya style bebadungan. Nah ini menjurikan bahwa karakter kuat dari pasar dalam hal ini bebadungan itu ditonjolkan sekali oleh anak-anak muda di kota dan pasar. Di belakang saya ini adalah tampel janggan naga rajel ya. Wakil wali dan pasar juga mengapresiasi antusias dan semangat pemuda dan pasar dalam mengikuti workshop ini. Harus lurus, jagut dikit harus lurus. Tadi kelas 4 SD itu sudah bisa mampu membuat tapel janggan. Kalau layang janggan setahu saya itu, layang janggan itu adalah layangan yang kelasnya untuk membuat tingkat kesulitannya itu paling tinggi. Nah itu mereka sudah mampu menerjemahkan hal itu. Oleh karena itu kami optimis tradisi-tradisi yang tumbuh di kota dan pasar ini akan mampu bertahan selama mereka ini masih aktif dan berperan aktif untuk mempertahankan tradisi budaya yang kita miliki di kota dan pasar. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Rari Angon 2024 IGD Pase Eka Suryawirawan atau AKAP Bisapa Pasek menyatakan bahwa workshop ini merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Festival Rari Angon 2024 yang akan berlangsung di Pantai Mertesari pada 15 hingga 18 Agustus 2024. Ini tujuan acara workshop ini sebenarnya Rute 2 Rari Angon Fest yang akan diadakan 15 sampai 18 Agustus. Di sana nanti internasional, delegasi internasional akan datang 20 negara dan nasional juga ada dari kabupaten-kabupaten kota di Indonesia. Terus 17, 18-nya itu tradisional kayak blokalan, tradisional blokas-kabupaten. Nah itu, ini mungkin memperkenalkan karena ini Rai Angon Fest ini yang pertama. Kaldan akan menjadi agetah tahunan dari kota dan pasar. Makanya kita membuat perkenalan dulu dengan mengadakan workshop, workshop dengan tapol jangan, tapol bubannya. Kegiatan ini diadakan oleh komunitas layang-layang dan pasar yang meskipun sudah lama berdiri, baru akan dideklarasikan secara resmi saat Festival Layang-Layang Internasional. Kalau harapan ke depan sih, jangan sampai hilanglah tradisional layangan. Karena jujur, kita sering diutang ke luar negeri, manusia semayal jauh dengan kita. Karena di luar negeri, semua pelayang sangat dihormati. Karena nggak semua orang yang bisa dibuat layangan. Karena juga seni ya, berbuatan seni dengan pelayang. Makanya jangan sampai kena, tarik-kitaras-tarikan, menjadi pelayang cerdas lagi. Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa, like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih. Terima kasih.